bagus banget loh ini shade yang My Serenity, dia ini nude pink gitu lebih ke warna bibir banget sih my lips but better, terus berasa lip balmnya tuh dia gak ada greasy sama sekali, ringan banget lufs, kalau kata kata Raisa next, ini aku mau cobain yang deep sense ini warnanya lebih tua daripada yang My Serenity tadi cakep-cakep kalau ini dia agak ada burgundinya tapi tetap natural dan dipakai berkali-kali pun dia gak mendok tinnya tetap cakep gitu loh yang terakhir ini ada coming home, ini tuh yang cepet banget sold out, karena mungkin dia warnanya netral dan hampir semua orang suka, soalnya dia lebih ke coklat agak ada orangenya ya ini wajar sih semua orang suka karena dia warnanya netral banget kalian lihat ya aku pakai beberapa layer aja tetap ringan so that's all itu yang lip balmnya tadi, karena aku baru punya 3 shade, kurang 2 shade sih sebenarnya sekarang kita lanjut aku swatch yang lipstick oilnya ini lipstick oilnya aku ada 4 ini lipstick oilnya aku ada 4 yang pertama aku mau pakai yang morning aura dulu ini juga kayaknya banyak orang suka sih soalnya dia warnanya agak oh dia orange gitu ini yang morning aura cakepnya warnanya dia lebih ke orange gitu ada base coklatnya juga ini pasti hampir semua orang suka dan ini buat yang warna kulitnya gelap juga bakalan bagus terus yang aku suka tuh dia ada mint sensation agak lama si mint sensationnya dan juga gak gris lanjut ini yang shade love language ini yang pertama aku beli dan ternyata emang bagus ini my lips bud better banget sih soalnya ada hintingnya coklatnya gak terlalu banyak tuh ini tipe lipen yang bakal kita pakai sehari-hari gitu ya buat ke apa atau kemana yang bentar-bentar aja next ini yang shade my signature ini kayaknya signature-nya Raisa kali ya ini sih mengingatkan aku sama lip tint-nya Raisa yang collab sama Sassy ini mirip banget taranya kayak gini terus kayak mirip shade Dior Lip Tato coklat kalau ini lebih ke coklat ada hint merahnya sedikit my signature nah ini yang shade terakhir jadi dari 4 ini tuh aku masih kurang satu lagi karena mereka tuh ngeluarin 5 shade kan ini yang Secret Wave 1 yang terakhir ini kayaknya lebih coklat daripada yang tadi oh iya agak mirip sih cuma dia lebih deep gitu terus ini ada agak ungunya gitu bagus juga so that's all itu swatch di bibir dari lip balm dan lip oil-nya sekarang aku mau swatch di tangan nah ini keempat swatch lip slick oil-nya Raina Beauty cakep-cakep kan ini bener-bener kayak apa ya bakal dipake banget setiap hari dan nyaman gitu ini untuk swatch dari lip balm-nya ini dipegang sama anak aku satu ya ini warna-warnanya juga cakep-cakep bener-bener yang natural banget ini cakep-cakep natural banget yang paling aku suka sih yang deep sense yang terakhir yang ini hai semuanya welcome back to my youtube channel balik lagi sama aku Raina and Danny dan Rubina Bina say hi di video kali ini aku mau nge-review produk makeup-nya Raisa jadi dia baru aja launching namanya Raina Beauty nah Raisa itu baru aja launching si produknya ini tuh 28 Juli lalu dan dia juga launching di JXB kan Raina Beauty ini Raina ini dari nama tengahnya anaknya dia Izzalina terus ini tuh bener-bener dia ngeluarin merek lokal dan ini tuh emang Raisa banget kita bisa lihat dari packagingnya aja ini packaging warna mint kesukaan Raisa disini aku punya 4 warna lip slick oil-nya dan 3 warna lip balm-nya karena totalnya mereka masing-masing launching 5 warna jadi si lip slick-nya 5 warna lip balm-nya juga 5 warna biasanya kan orang-orang kalau misalnya awal bikin lip produk tuh lip cream dulu atau lip cream nah bedanya Raisa ini dia bikin lip slick oil dan lip balm dan ini tuh bakal kepake banget kenapa? karena emang kita tuh sehari-hari bakal butuh banget lip produk yang kayak gini yang bikin bibir hydrating dan warnanya tuh warna normal warna standar warna yang semua orang suka gitu so sekarang kita langsung mulai aja ke reviewnya berikut ini oke yang pertama kita bahas dulu dari packaging sendiri untuk packaging sendiri aduh cakep banget dari dusnya yaitu dia warna mint dua-duanya warna mint terus disini ada keterangan produk dan juga ingredients kayak gitu-gitunya lengkap oke lah buat apa namanya si boxnya aja aku gak mau buang terus untuk packaging si produknya sendiri ini yang lip slick ini juga cakep dia beda dari brand-brand lokal lain yang biasanya tutupnya hitam kayak gitu-gitu kalau dia tuh bener-bener warna mint bener-bener ini tuh emang lip lip produk aku gitu loh lip produknya Raisa dan yang kedua ini ini warna apa sih krem ya ini lip balmnya kalau lip balmnya kayak gini untuk isinya sendiri yang lip slick ini isinya 5 ml dan yang lip balmnya ini isinya 4,4 gram yang aku lihat kemarin dari live tiktoknya dia dia itu emang suka tipe-tipe lip produk yang hydrating jadi dia belum kepikiran buat bikin lip cream matte karena kata dia walaupun lip cream matte itu tahan lama tapi resikonya bibir dia bakal keliatan kering dan garis-garisnya keliatan sedangkan kalau lip slick oil dan lip balm ini kan bakal bibirnya tuh hydrating terus dan dia claim walaupun kita touch up berkali-kali berlapis-lapis itu tuh gak bakal bikin menor jadi tetep warnanya tuh stay aja kayak gitu dan gak berat sama sekali begitu pun juga si lip slick oilnya yang aku rasain pakai si lip slick oilnya ini berasa kayak hydrating selain hydrating dia gak ada oily sama sekali padahal ini lip slick oil ini mengingatkan aku sama MAC lip oil yang pernah aku cobain terus ada min sensationnya dan min sensationnya itu awet banget untuk lip balmnya sendiri bener-bener hydrating sesuai dengan claimnya dan yang aku suka dia ada tintinnya terus ninggalin stain dan stainnya tuh cantik-cantik banget dari keempat produk lip slicknya yang paling aku suka itu yang love language yang pertama kali aku beli ini aku suka banget warnanya karena dia ada pink sama nude gitu terus untuk yang lip balmnya aku paling suka yang shadenya deep sense untuk harganya sendiri masing-masing produknya itu harganya Rp139.000 kamu bisa dapetin di e-commerce atau di tiktok nya si official rain beauty overall gimana yang menurut aku ini sebuah penyegaran di produk-produk lip produk lokal karena biasanya kan keluarin lip cream sama lip tint tuh kebanyakan dan dia hadir datangnya tuh lip slick oil dan juga lip balm dimana orang-orang yang jarang banget gitu loh apalagi lip balm dengan tinted itu jarang masih jarang banget untuk merek lokal emang sih harganya cukup pricey untuk ukuran produk-produk lokal dimana sekarang yang Rp15.000an aja ada tapi ini dia emang ngejual kualitas dan ngejual packaging terus ini tuh emang raisa banget signature-nya dia banget suka warna mint terus suka lip produk yang seperti ini terus kayak apa ya classy aja gitu aku gak ngeliat ini kayak brand lokal ini malah ngeliatnya kayak brand internasional mungkin gue bias ya tapi ya emang bagus sih untuk ketahanannya sendiri kayak gimana ya jujur ini gak tahan lama karena ini kan lip slick oil dan lip balm hydrating ya dihapus kayak gini aja nih kita hapus kayak gini aja dia ilang ninggalin stain-nya sedikit udah tinggal touch up lagi malah kemarin tuh ada yang nanya kayaknya ini transfer proof gak dia bilang ini transfer dan ini gak apa namanya kalau misalnya kita makan minum udah pasti ilang udah pasti nempel karena ini oil base-nya tapi kita touch up aja jadi dia merekomendasikannya pakenya itu setelah buka masker bukan sebelum pake masker karena udah pasti transfer dan itu gak apa-apa banget kita tinggal reapply lagi aja terus yang aku suka dari si hydrating balm itu dia bentuknya kayak gini unik banget kan kayaknya belum ada brand lokal yang bentukan lip balm-nya kayak gini biasanya kan rata aja gitu ya ini mengingatkan aku sama brand-brand luar deh terus untuk si aplikator lip slick oil-nya sama aja sih kayak pada umumnya tapi emang bagus formulanya gitu soal kesimpulannya gimana menurut aku kesimpulannya dua lip produk ini lip lip produk ini recommended bisa kamu slipin buat di make up pouch sehari-hari buat bikin bibir kamu sehat hydrating tapi tetep berwarna walaupun emang gak tahan lama tapi ya kita bakal butuh gitu yang kayak gini kalaupun mau beli aku rekomendasiin kalau yang sesuai aku suka ya yang love language terus yang banyak orang suka itu adalah yang shade my signature terus itu untuk lip slick terus untuk lip balm-nya tuh kebanyakan orang-orang suka yang shadenya coming home kalau dilihat dari penjualannya di Shopee aku kepo itu yang sering abis tuh yang si coming home tapi aku sendiri lebih suka yang deep sense karena dia ada burgundinya gitu so overall untuk harga 139 ribu ya emang worth it dari segi packaging dari segi kualitas dan warnanya yang wearable banget kayak ya lo bakal pake sih warna-warna kayak gini mau lo suka warna yang jeder pun warna kayak gini tuh kayak bikin bibir gak pucet bikin bibir sehat kayak buat antar jemput anak sekolah kayak misalnya cuman buat ke supermarket doang atau ya emang pengen cantik aja di rumah bibirnya terawat ya pasti betul-betul aja gitu dan gue suka sama Raisa jadi yaudah gimana ya kayaknya gue harus melengkapi warna-warna lainnya so segitu aja dulu untuk reviewnya hari ini jadi yes ini recommended buat kalian yang lagi cari lip oil merk lokal atau hydrating lip balm yang apa namanya pengen experience baru dan packaging yang beda terus udah gitu juga ini punya Raisa kan biasanya kalau punya artis tuh gak semateng ini ya kalau ini tuh dia emang memikirkan banget konsepnya tuh dia banget gitu so thank you for watching semoga ini menjadi referensi semoga kalian dapet manfaatnya dari video ini kalau misalnya belum butuh ya gak usah beli tapi kalau misalnya kalian aduh pengen nih lip product yang bisa dipake setiap hari yang hydrating gitu yang bikin kulit sehat eh kulit sehat bibir sehat tapi sayangnya dia gak ada SVFnya lebih bagus lagi kalau dia ada SVFnya so thank you for watching show on my next video bye